Intro Orang selalu terjebak dan hanya tertarik pada saat membicarakan tentang peristiwa hari H Siapa dalangnya? Tapi orang sering lupa bahwa ada dampak yang juga luar biasa setelah peristiwa itu Intro Ketika peristiwa itu saya baru berumur sekitar 6 tahun, 4 bulan Ya peristiwa yang sangat menguncangkan seorang anak kecil Kemudian saya dititipkan pada sebuah keluarga yang sangat baik Yang memberi saya pendidikan, mengasuh saya dengan baik Sehingga saya bisa bersekolah, bisa meneruskan sekolah itu di sekolah yang baik di Bandung ketika itu Ada masa-masa saya di sepanjang saya SMP, SMA terutama itu Membuat saya menjadi mudah marah dan menganggap bahwa semua diakhiri dan perkelahian Jadi saya anak yang cukup sering berkelahi sepanjang SMP dan SMA Karena saya belum cukup matang secara emosional untuk menanggapi bullying ya Bahwa saya anak Aedit, anak penjahat Kemudian Aedit dibunuh, sekarang giliran anaknya dibunuh Saya cuma ingat ada satu titik dimana saya sadar betul bahwa Kalau saya menanggapi bullying itu terus maka saya betul-betul akan semakin buruk nilai-nilai akademisnya Ketika saya SMP, saya dipanggil oleh seorang Belanda ya Yang jadi pengurus siayasan sekolah saya namanya M.A.W. Brower M.A.W. Brower bilang ini nilai kamu waktu kelas 1 SMP masih bagus Kelas 2 SMP masih bagus, kelas 3 SMP kamu melorot, tajam Kalau sebab itu coba abaikan, jangan lagi dengarkan, jangan lagi bereaksi untuk semua bullying-bullying itu Saya tidak tertarik dengan nasihat itu Karena yang menasihati saya itu banyak sekali Tetapi ketika dia mengatakan bahwa Ilham, saya tahu apa yang terjadi ketika itu Lalu dia mulai menceritakan dari pandangannya sebagai seorang pastor Belanda Kemudian dia punya banyak informasi yang tidak berada di Indonesia tentang percua itu Kemudian dia coba menjelaskan Saya tahu siapa ayah kamu Saya tahu apa yang terjadi Dan pandangan luar negeri terhadap percua itu seperti ini Nah ketika itu, itu baru menarik ini orang Wah ini lucu nih Maka sejak itu dia menjadi sahabat saya Ketika saya mahasiswa Pemikiran saya makin kritis Kemudian saya makin banyak baca buku Saya marah kenapa ayah saya harus diakhiri hidupnya tanpa proses peradilan Sehingga ada semacam frustrasi sebetulnya Di pikiran saya tentang peristiwa-peristiwa yang mengendap Itu sebabnya kemudian saya punya hobi naik gunung Saya merasa bahwa asik nih naik gunung untuk ngelupain kesulitan dan semua rasa frustrasi saya Melihat kondisi di Indonesia saat itu Saya naik gunung Terus terang waktu di gunung, di puncak gunung saya marah-marah saya maki-maki Atau nggak ada yang dengerin nih katanya Saya masuk ke sebuah kelompok pendaki gunung yang terkenal di Bandung Dan saya menikmati benar suasana persahabatan di kalangan mereka Orang adri itu memang memberikan semacam perlindungan kepada saya Artinya seolah mengatakan Ya kalau kamu nggak nyaman di luar, kamu main ke gunung aja deh Di situ orang tidak dilihat apa latar belakangnya Orang hanya dilihat bisa nggak naik gunung Fit nggak badannya? Reset nggak sih orangnya? Diskriminasi itu keluar secara resmi pada tahun 1981 Yang melarang mereka-mereka yang dianggap terlibat langsung maupun tidak langsung Itu menjadi tenaga pengajar, menjadi PNS Duduk di lembaga-lembaga pemerintahan Menjadi guru pun nggak boleh Dalam kenyataannya memang aturan perundangannya sudah tidak ada Tetapi orang tetap enggan untuk menerima mereka-mereka yang terlibat Atau terlibat langsung maupun tidak langsung Dalam persiwa itu sebagai pegawai negeri Itu tidak pernah Tidak pernah menjadi dorongan yang kuat ke situ Saya lahir di sini, saya besar di sini Ya beginilah adanya gitu Saya mencinta Indonesia apa adanya Dengan segala keonarannya Dengan segala kebrutalannya Saya sangat mencintai negara ini Saya belajar mencintai negara ini Jujur dari mereka yang terlempar Itu membuat saya tetap menjadi warga negara Indonesia Dan saya gembira Dan saya tetap berharap bahwa Suatu hari negara ini memang menjadi bangsa yang besar Bangsa yang maju Begini Lama sekali dan banyak sekali orang Yang selalu melihat peristiwa G30S itu hanya tertarik pada hari H Semua kemudian dijadikan semacam cerita fiksi detektif politik gitu ya Orang selalu terjebak dan hanya tertarik pada saat membicarakan tentang peristiwa Ria Siapa dalamnya Tapi orang sering lupa bahwa Ada dampak yang juga luar biasa setelah peristiwa itu Ringkasnya Lihatlah pada peristiwa Ria Tetapi lihat juga secara lengkap dampak dari peristiwa itu yang juga sama dan siap Bukan itu yang menjadi masalah dan ancaman bangsa ini Jelas bukan kebangkitan PKI yang akan jadi masalah bangsa ini Kalau saya coba merumuskan ada empat hal yang menjadi ancaman serius bangsa ini Yang pertama adalah korupsi Korupsi itu sejak dulu yang mengancam sebuah bangsa menjadi bangsa yang maju Yang kedua adalah kehidupan, kerukunan hidup dalam bernegara ini Jadi masalah toleran, intoleran, radikalisme Hal yang ketiga itu juga menjadi masalah Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam mengelola sumber daya alam Indonesia Adalah juga ancaman serius buat kelangsungan bangsa Indonesia Generasi muda itu yang akan mewarisi kehidupan berbangsa dan bernegara Salah satu syarat untuk melakukan menjadi penerus adalah memahami benar Mengetahui benar apa yang telah terjadi di negara ini Anak muda atau generasi muda itu haruslah tetap kritis Tetap bertanya, menagih kebenaran dari peristiwa ini Agar peristiwa ini tidak terbenam Karena peristiwa ini banyak sekali kita bisa belajar Lalu apa tugasnya generasi muda, anak-anak muda? Mungkin kalau bisa secara sederhana bisa dikatakan Satu, jauh korupsi Kedua, pelajari sejarah Dan belajarlah dari peristiwa masa lalu Untuk kemudian ke depan lebih baik Bersikapah menjadi anak muda yang berkarakter Berani bertarung, bersaing Dan potensi itu ada banget di bangsa juga Terima kasih telah menonton!